selamat menikmati terlebih dahulu kita akan memahami apa sih evaluasi evaluasi itu adalah sebuah proses penilaian yang dilanjutkan dengan perbaikan otomatis karena ini penilaian jadi harus ada satu hal yang dinilai dua alat ukur untuk menilai untuk apa untuk mendapatkan hasil atas apa yang sudah saya melakukan kemarin sudah sesuaikah dengan acuan atau ketentuan yang seharusnya jika belum sesuai maka akan dilakukan perbaikan jika sudah sesuai akan dilakukan peningkatan nah itu yang disebut dengan rangkaian evaluasi oke kita menuju slide yang berikutnya untuk pertemuan kali ini kita akan mengevaluasi pembelajaran pada pertemuan pertama sampai dengan ketiga saya ingin mengingatkan kembali kepada sampaian semua untuk pertemuan pertama kita kemarin membahas mengenai pemahaman terhadap aturan main pembelajaran BK disampaikan di sana tentang pokok-pokok hal yang harus dipahami ketika mengikuti pembelajaran BK mulai dari jamnya aturan mainnya untuk menyaksikan video youtube memberikan komen berupa nama dan kelas kemudian mengisi presensi di WAGub yang saya kirimkan juga linknya dan yang terakhir adalah pengerjaan tugas untuk di upload di GCR itu garis besarnya yang kedua saya memberikan tugas untuk membuat slogan BK ini saya gunakan sebagai kuis berhadiah slogan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah yang ketiga kita juga sudah melampaui tugas berupa mempercantik slogannya sampai yang ditu menggunakan media daur ulang boleh kertas dan yang lain saya berikan kemudahan yang penting nanti bisa untuk dipajang di meja atau di dinding nah itu untuk rangkaian tugas mulai dari pertemuan pertama kedua dan ketiga Alhamdulillah kalau yang sudah rampung dikerjakan kalau yang belum saya tetap menunggu maksimal dengan sampai dengan akhir bulan ini jadi terima kasih untuk yang sudah mengerjakan yang belum disegerakan kita akan menuju tahapan evaluasi bulanan insya Allah ini akan kita lakukan setiap bulan agar sammen mengetahui seberapa pencapaian sammen terhadap pengerjaan tugas khusus untuk mata pelajaran BK evaluasi sederhana ini juga nanti bisa sammen lanjutkan untuk mata pelajaran yang lain jadi yang pertama adalah proses evaluasi baru bisa dilakukan ketika ada data yang valid datanya disini diperoleh dari pengisian google form yang diisi dengan sungguh-sungguh dan jujur ingat karena ini evaluasi diri sendiri kuncinya ada disampaikan ketika sammen mengisinya jujur otomatis sammen akan mendapatkan data yang valid yang kedua dengan data itu sammen akan mampu menemukan di mana permasalahan sampean jadi hasil dari pengisian data itu akan menunjukkan permasalahan masing-masing anak ada tiga tugas tugas pertemuan satu, dua, dan tiga ketika yang sudah rampung baru satu otomatis permasalahannya ada di dua tugas yang lain langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan penyelesaian perbaikannya adalah tugas yang dua tadi dirampungkan diselesaikan di-upload ke gcr perbaikan untuk pertemuan mendatang adalah tidak mengulangi hal yang sama nah itu baru disebut keseluruhan proses evaluasi itu berlangsung dengan baik saya siapkan link google form di gcr sammen isi nanti di bagian akhir sampean screenshot untuk di-upload di gcr itu untuk tugas evaluasi pada bulan ini alhamdulillah untuk akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas mengenai mencontek penyebab serta solusinya sampean akan memahami langkah-langkah untuk menghindari mencontek atau yang memang tidak pernah atau belum pernah tidak akan mencoba untuk mencontek sedikit saya berikan simulasi ini untuk pengumpulan tugas yang di gcr jadi pertanyaan pertama adalah pernyataan ini bisa dijawab dengan cukup iya atau tidak jika iya berarti selesai jika tidak saya ingin sampean memilih salah satu opsi ini contoh saya sudah mengumpulkan tugas pertemuan ke satu kalau dijawab iya selesai kalau dijawab tidak saya ingin sampean memilih salah satu apakah mau diselesaikan tanggal 30 atau tanggal 31 itu untuk nomor 1 2 dan 3 sedangkan nomor 4 tugasnya adalah menuliskan kalimat di bawah ini kalau yang di gcr langsung diketik di gcr kalau yang dikerjakan di offline ditulis di bukunya sampean jadi semua tugas dikerjakan di buku kita akhiri untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati